Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berita terbaru, tidak lama lagi Indonesia akan memiliki 12 unit pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas pemakaian dari negara Qatar. Kedua belas unit pesawat Mirage 2000-5 milik Indonesia, dikatakan akan dikirim setidaknya setelah 24 bulan atau 2 tahun setelah kontrak efektif berjalan, dan bahkan, bisa lebih cepat dari target waktu tersebut, apabila memang semua proses persiapan untuk pengiriman Mirage 2000-5 dari Qatar telah siap dilakukan. Namun, ada yang menarik dari pemberitaan pembelian Mirage 2000-5 oleh Indonesia. Selain kabar mengenai sedang gencarnya Indonesia mengakuisisi berbagai pesawat sebagai alutsista baru, ada kabar terselip yang menyatakan, saat ini Indonesia sedang melakukan negosiasi dan penjajakan kerjasama pengembangan pesawat tempur Generasi 5. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, yaitu Prabowo Subianto beberapa waktu lalu saat menghadiri acara The First Defense ID di Bandung pada tanggal 16 Juni tahun 2023. Prabowo mengatakan, Indonesia saat ini sedang berusaha untuk melakukan negosiasi dan penjajakan pengembangan pesawat Generasi 5, dan negara yang diajak bernegosiasi untuk pengembangan pesawat tempur Generasi 5 tersebut adalah negara Turki. Indonesia, akan diwakili oleh PT Dirgantara Indonesia selaku perusahaan yang akan diajukan untuk masuk dalam kerjasama, sedangkan untuk Turki sendiri, Prabowo tidak menjelaskan secara jelas, perusahaan mana yang akan digandeng dalam pengembangan pesawat tempur Generasi 5 tersebut. Selain itu, Prabowo sendiri juga tidak menjelaskan secara gamblang, mengenai pesawat tempur Generasi 5 jenis apa yang sedang dinegosiasi untuk kerjasama pengembangan dengan negara Turki saat ini, dan bagaimana nantinya skema kerjasama pengembangan pesawat tempur Generasi 5 tersebut. Perlu diketahui, setelah didepaknya negara Turki dari program pesawat tempur F-35, saat ini Turki semakin gencar melakukan pengembangan pesawat tempur Generasi 5 buatan negaranya sendiri, yaitu pesawat tempur Generasi 5 Tf-X, atau yang belum lama ini berubah nama menjadi Turkish Fighter Khan, yang direncanakan akan terbang perdana pada akhir tahun 2023 ini. Kembali ke kabar negosiasi antara Indonesia dan Turki mengenai pengembangan pesawat tempur Generasi 5, tidak diketahui secara pasti. Apakah pesawat tempur Generasi 5 Turkish Fighter Khan ada hubungannya dengan kabar penjajakan negosiasi yang tengah dilakukan oleh Indonesia kepada negara Turki, kita tunggu saja kabar selanjutnya. Hubungan antara Indonesia dan Turki sendiri, sudah lama terjalin dengan baik. Salah satu kabar terbarunya, diberitakan Indonesia akan melakukan pembelian sebanyak 12 unit UCAV angka buatan Turki, dan kabar baiknya, selain pembelian, Turki dikabarkan juga akan memberikan transfer of teknologi ke Indonesia dalam pembelian drone tempur tersebut. Namun secara pastinya, belum dibocorkan secara gamblang ke media bagaimana kelanjutan program pembelian tersebut. Negara Turki sendiri, juga pernah tercatat melakukan pembelian pesawat ke negara Indonesia, diantaranya adalah, pembelian 9 unit pesawat CN-235 yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia. Bukan melulu dalam program kerjasama alutsista pertahanan, Indonesia dan Turki juga tercatat beberapa kali melakukan, dan juga merencanakan kerjasama dalam pengembangan beberapa pesawat komersil. Kerjasama tersebut diantaranya adalah, kabar mengenai MOU antara PT Dirgantara Indonesia dan Turkish Aerospace mengenai pesawat N-219 dan juga N-245. Untuk pesawat N-219, Indonesia dan Turki melakukan kerjasama untuk production extension atau perluasan jangkauan pasar pesawat N-219. Sedangkan untuk pesawat N-245, dikabarkan Indonesia dan Turki akan melakukan kerjasama joint development and production, atau kerjasama pengembangan pesawat N-245. Kita harapkan, semoga berita tadi kedepannya akan menjadi kabar baik dan pertanda kemajuan bagi bangsa Indonesia. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!